Jadi games ini akan dibantu sama Giyomi Team ya, ada mbak-mbaknya ini yang akan bantu. Nah sekarang kita akan membuat kelompok dulu, oh ya tapi sebelumnya permainan ini kurang lebih akan memakan waktu 45 menit karena... Oke, jadi nanti setiap kelompok itu akan mempunyai uang, uang itu digunakan untuk membelanjakan konten, disini ada konten. Kontennya itu kan kalau di Instagram itu kan kita untuk upload itu kan perlu foto, perlu caption, terus perlu orang yang difoto atau produk yang difoto. Nah itu kan untuk mendapatkan fotonya, untuk itu kan kita membutuhkan dana, kita kasih modal 6 juta rupiah. Uangnya itu kalian belanjakan untuk membeli, entah membeli barangnya, entah untuk membeli editing fotonya, atau untuk mencari agensi, atau mencari apa, nah itu belanjanya disini. Begitu, kira-kira ada gambaran? Kurang lebih seperti itu. Sudah, gak ada pertanyaan, karena kalau udah mulai gak boleh tanya lagi. Jadi intinya timeline itu harus dipenuhi. Udah oke ya, udah oke semua. Jadi contoh, gini ini, sekali lagi ya, contoh simulasinya, disini rembukan. Contohnya gini, kan kita pegang duit 6 juta, kita mau bikin konten pertama, kan harus ngisi 3 aspek. 3 aspek itu harus dipenuhi. Kalau 3 aspek gak dipenuhi di timeline itu, berarti kita gak bisa upload. Karena kan cuma caption aja gak bisa di upload. Jadi aspeknya harus dipenuhi. Mana tadi? Aspeknya harus dipenuhi. Visualnya seperti apa, storytellingnya seperti apa, fikirnya seperti apa. Untuk dapet good visual, berarti harus ke postnya good visual disitu. Jadi kita kesitu belanja, disitu belanja itu maksudnya belanja fotografer atau belanja apa ada disitu. Nanti dilihat aja sendiri, mana harus atur strategi. Terus kita harus belanja storytelling. Gimana sih cara nulis caption, belanjanya dimana biar dapet point. Ya kesitu. Terus disitu ada apa, untuk storytelling itu kita harus nulis kah, harus apa. Ya dilihat aja disitu. Mana harus atur strategi nanti seperti apa biar kita menang. Terus figurnya seperti apa, ada disitu. Figur itu ada model, ada apa, ada apa, dipelajari disitu. Nah setelah kita belanja, datang kesitu. Mau sewa fotografer, sejuta. Kita kasih duit sejuta, dapet point, tempel disitu. Setelah 3 aspek terpenuhi, kita upload, seolah-olah upload. Jadi kalau pointnya lebih dari 10, kita bisa upload. Nah jika pointnya lebih dari 10, bintangnya, berarti kita layak upload dan ada potensial buyer. Jadi konten kita optimal dan bisa menghasilkan uang. Setelah bisa upload, kita kesini, nanti disini ada meja upload. Oh dilihat timelinenya kita, pointnya lupanya 15. Yaudah, di point 15 kita ambil. Dapet orderan gak kita? Kalau dapet orderan lagi, kita dapet duit lagi, ya kita harus bertahan. Atur strateginya seperti apa. Ini ada tiga vendor, disini banyak orang, harus atur strategi. Gimana kita bisa survive dan bisa dapet konten secepat mungkin, dengan penghasilan duit sebanyak mungkin. Jadi simulasi kecilnya seperti itu ya. Timeline ini kan, timeline itu kan sebenarnya konten Instagram kita ya sebenarnya. Jadi di hari pertama itu kita mau upload apa, hari kedua mau upload apa gitu. Nah jadi, dan setiap hari saat kita upload, kita harus memenuhi tiga ini gitu. Nanti setiap itu kita lihat, pointnya cukup apa enggak. Ya gitu. Terus ada pertanyaan juga tadi, maaf. Ada gimana kalau misalnya ternyata aspek yang kalian pilih, pointnya gak cukup. Ya gak bisa upload dan gak bisa mengambil orderan. Berarti, dengan modal yang ada, modal yang tersisa, harus belanja lagi. Harus belanja lagi. Misalnya kayak, in real life aja misalnya kita posting gambar, ternyata gak ada yang suka, gak ada yang ngelike, gak ada yang komen. Kan life must go on gitu, jadi kan besoknya tetap harus posting lagi. Nah seperti itulah kurang lebih. Kayak gitu. Gimana? Sebenarnya gak harus ditentuin sih, ini lebih ke arah bagaimana kalian mengatur manajemen timeline aja. Brandnya apa gak terlalu masalah. Karena disini, apa namanya, variable-variable disini juga udah kita tentuin. Gitu. Oke ada pertanyaan lain sebelum kita mulai? Oke sekarang jam berapa ya? Kita ini ya, kurang lebih 45 menit. Oh iya, terus kalau misalnya ternyata kalian udah penuh ya, timeline-nya udah sampai 7. Terus masih bisa, masih ada waktu dan masih bisa tambah, kalian boleh minta lagi lembar timeline gitu. Antri, jadi untuk membeli itu semua harus antri, gak boleh seruduk-serudukan gitu. Oh iya, mungkin itu supaya lebih nyaman, kelompok yang sini agak geser aja ya, takutnya nanti keseruduk pas antri-antri atau gimana. Time manajemennya bagus, jadi sekali kerja, dia langsung tiga kali, tiga kali periode. Jadi seperti itu juga kita memanage konten, konten adalah kepanjangan daripada produksi dan marketing kita. Jadi seperti itu berhasil. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.